Intro Gelar Pesta Pernikahan Super Mewah Tania Nadira Dinikahi Abdullah Alui dengan mahar 260 ribu rupiah Pernikahan Tania Nadira dan Abdullah Alui memang cukup mencuri perhatian Hal ini lantaran pernikahan mereka digelar dengan cukup mewah Bahkan rangkaian acara pernikahan Tania dan Abdullah kabarnya makan waktu hampir sebulan Tania dan Abdullah menggelar akad nikah pada Jumat 26 Juli 2019 Gelar Pernikahan Super Mewah ternyata Tania dinikahi dengan mahar sebesar 260 ribu rupiah Bukan tanpa alasan mengapa Tania diberi mahar sebesar 260 ribu rupiah Suami Tania Abdullah pun mengungkap alasannya Melansir dari Tribun News mahar sebesar 260 ribu ternyata disesuaikan dengan tanggal pernikahan mereka Sebanyak 260 ribu rupiah sesuai tanggal nikah hari ini Kata Abdullah Alui dalam jumpa pers di Jakarta Selatan Seperti yang tribunstyle.com kutip dari Tribun News Tania sendiri mengaku deg-degan saat proses akad nikah Namun ternyata Abdullah lancar mengucapkan kalimat ijab kobul Awalnya gak begitu deg-degan Tapi pas wajah dia kelihatan aku langsung drop kok deg-degan banget Alhamdulillah lancar dan dia sudah fasih banget katanya Dalam gelaran akad nikah pada Jumat kemarin Tania mengusung adat Sunda Tania tampil cantik dalam balutan baju pengantin berwarna biru turkis Sigur khas Sunda juga menghiasi kepala Tania yang membuat penampilannya semakin anggun Tania Nadira dan Abdullah Alui resmi menjadi sepasang suami istri Banyak hal menarik di pernikahan Tania dan Abdullah Pernikahan Tania dan Abdullah juga dihariri beberapa tokoh penting dan sederet publik figur Tak hanya itu Banyak fakta menarik lainnya di pernikahan Tania Salah satunya yakni mengusung banyak adat Mulai dari adat Minang, Jawa, India, Sunda hingga Arab Diusung oleh Tania di pernikahan dengan Abdullah Bahkan menurut kabar yang beredar Rangkaian pernikahan Tania dan Abdullah memakan waktu hampir satu bulan Tania yang berdarah Arab ini mengusung adat Sunda di akad nikahnya Tania tampil cantik dalam balutan kebaya berwarna biru turkis Lengkap dengan Sigur khas Sunda yang menghiasi kepalanya Melansir dari grid.id, mantan istri Tommy Kurniawan ini memang sangat ingin menikah dengan adat Sunda Setelah menggelar akad nikah dengan adat Sunda, Tania akan melanjutkan rangkaian pernikahan dengan adat Gorontalo Tania juga menyisipkan budaya Arab dan Betawi di akad nikahnya Kesenian khas Betawi, Tanjidor menghiasi akad nikah Tania dan Abdullah Tak hanya itu, mempelai laki-laki juga diarak saat akan memasuki gedung lokasi akad nikah Selain itu, ruang mempelai perempuan dan laki-laki juga dipisah saat melangsungkan akad nikah Setelah mengucap ijab kobul dan resmi menjadi suami istri Pihak mempelai laki-laki kembali diarak menuju tempat mempelai wanita menunggu Suami Tania, Abdullah Alwi, yang jaraknya sudah dekat dengan tempat Tania berdiri Tampak beberapa kali didorong oleh keluarga dan teman-teman yang mengarahnya Hal ini mereka lakukan agar posisi Abdullah kembali jauh dari tempat Tania berdiri Namun, ternyata apa yang dilakukan oleh teman-teman Abdullah ini merupakan bagian dari tradisi dengan cara diusili Tania sendiri mengaku sempat takut kalau suaminya diusili lebih parah Kendati demikian, Tania bersyukur lantaran teman-teman Abdullah tak keterlaluan saat mengusilinya Kendati demikian, rangkaian acara pernikahan mereka tampaknya masih cukup panjang Sepanjang narasi ini Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton!